Intro Hai gengs Seperti biasa nih mari kita ngegosip Eh tapi ngegosip kita hari ini Bakal ngebahas soal artis cowok kece Yang pastinya masuk kategori Idola para kaum hawa Asik 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 tambah semangat banget nih gue Ngomongin cowok ganteng Seger ah gurih deh pokoknya Oke langsung aja nih Biar gak makin penasaran Gengs pasti udah pada tau dong Cowok kece Al-Ghazali dan Aliando Sharif Nah kali ini Selebtube mau kasih 3 persamaan nih Dan 3 perbedaan dari cowok-cowok kece tersebut Apa aja cekidot geng Oke gengs yang pertama nih Sama-sama mau jadi pacar gue Bawa-bawa bercanda Yang pertama bersamaan Al-Ghazali dan Aliando Sharif Adalah sama-sama berwajah ganteng Charming Seger Ah good looking lah pokoknya Persamaan yang kedua adalah Al-Ghazali dan Aliando Sharif Sama-sama menekuni dunia Tarik suara inget guys Tarik suara bukan tarik tambang Udah sama-sama cakep Pada oke pula lagi di dunia musik Gimana para kaum hawa gak jumpa litan Hatinya maksudnya guys yang jumpa litan Jumpa litan Kirain apaan yang jumpa litan Oke sip yang terakhir Persamaan Al-Ghazali dan Aliando adalah Sama-sama mendij alias disjoki Aduh gue gak tahan deh Sumpah Gak tahan kenapa lu Ganjen bener But anyway guys Kalau tadi kita bahas persamaannya Berikutnya kita bahas tentang Perbedaan Al-Ghazali dan Aliando Sharif Hmm apa ya kira-kira Cek nih guys Yang pertama guys Al-Ghazali lebih hits di dunia film layar lebar Kalau si Aliando Lebih banyak ditemukan di dunia sinetron aja Kayaknya masih tinggi pesona Al-Ghazali deh Kalau soal film dibanding sama si Aliando Debut pertama Al-Ghazali itu adalah film action Yang pengambilan gambarnya udah di luar negeri Kalau Aliando masih disyuti-siru aja Lokasi syuting pada standarnya gitu deh Mis Yang gak apa-apa juga keles Yang penting adalah karya dan prestasinya Sinetron juga hits kok Syutingnya juga pake gigi-gigian rakula gitu Biar kayak serigala Oke deh Yang kedua perbedaan berikutnya adalah Di soal musik Musik si Al-Ghazali ini punya grup band laki-laki Nah kalau si Aliando masih belum punya band Yang bener-bener dia bentuk Dan dia sebut sebagai bandnya Yaudah sih gue juga kan ada band Pake band gue aja Tapi namanya bentak Alias marah-marah Jadi berisik gitu musiknya Oke guys Yang ketiga perbedaannya adalah Dari segi sikap yang terlihat Al-Ghazali lebih cool dan kalem Kalau si Aliando lebih aktif gitu Burung meok Alia aktif Nah itu dia guys Persamaan dan perbedaan Al-Ghazali dan Aliando Sharif Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax